Donasi dakwah YouFit. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Beberapa pelajaran berharga yang dapat kita petik dari kisah di atas. Pertama, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq R.A. bukan hanya terletak pada amal perbuatan anggota badan beliau. Tetapi karena sempurnanya keimanan dan ketakwaan dalam hati beliau. Imam Abu Bakar bin Ayyash, yaitu salah seorang ulama generasi tabiin mengatakan, Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq R.A. mengungguli kalian dalam kebaikan dengan hanya semata-mata karena banyak berpuasa dan sholat. Akan tetapi karena sesuatu kesempurnaan iman dan takwa yang ada di dalam hati beliau. Kedua, berhati-hati dalam masalah halal dan haram mencerminkan ketakwaan seorang hamba. Karena dengan sifat ini, kebaikan agama seseorang akan selalu terjaga dengan izin Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar, yaitu yang belum jelas status halal atau haramnya, maka sungguh dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus ke dalam hal-hal yang samar tersebut, maka berarti dia telah terjerumus ke dalam perkara yang haram, yaitu yang dilarang dalam Islam. Hadis Riwet Muslim Ketiga, termasuk bentuk aplikasi sifat orok adalah tidak memakan makanan dan menerima pemberian dari seseorang yang diketahui dengan yakin bahwa harta yang bersumber dari penghasilan yang haram, kecuali jika dia punya sumber penghasilan lain yang halal atau hartanya bercampur dengan barang haram. Keempat, Rasulullah SAW bersabda, Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram dan neraka lebih layak baginya. Hadis Riwet Ahmad Ad-Darimi Dan disohihkan Al-Albani Kelima, haramnya dan tercelanya praktek perdukunan dalam segala bentuknya, serta larangan mendatangi, apalagi mempercayai para dukun dan tukang ramal. Karena hal ini termasuk dosa yang sangat besar, bahkan bisa membawa kepada kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, yaitu orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib, termasuk dukun dan tukang sihir, kemudian bertanya tentang sesuatu hal kepadanya, maka tidak akan diterima sholat orang tersebut selama 40 malam. Hadis Riwet Muslim Keenam, maksud praktek perdukunan dalam kisah ini adalah meramalkan kejadian yang akan datang tanpa adanya bukti-bukti yang membenarkan. Ini termasuk perbuatan yang membawa kepada kekafiran, karena perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Ta'ala. Allah berfirman, Yang artinya, katakanlah, tidak ada seorangpun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mana mereka akan dibangkitkan. Quran Surat An-Namal, ayat 65 Ketujuh, upah atau harga dari pekerjaan yang dilarang dalam agama adalah haram dan tidak boleh dimakan. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah s.a.w. melarang hasil penjualan anjing, upah dari pelacuran, dan upah atau hadiah dari praktek perdukunan. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Donasi dakwah Yufid Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Terima kasih telah menonton!